Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Puji syukur kita haturkan ke harian Allah SWT Serta solawat dan salam Mudah-mudahan tetap terlimpahkan Kepada jujuan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Gimana kabarnya? Ananda-ananda sekalian Mudah-mudahan Diberi kemudahan dan kekuatan Selama menjalankan Ibadah kuasa Untuk tausiahnya Ada sedikit cerita Berkaitan dengan Murid Kewajiban seorang murid Terhadap guru Jadi salah satu Kewajiban murid terhadap guru adalah Meyakini Di dalam dirinya bahwa Guru itu adalah Orang yang terbaik Sebaik Di dalam menitik kita Terus yang kedua Adap seorang murid Seorang murid terhadap guru adalah Murid itu Harus berupaya Untuk mencari Rintonya guru Keikhlasannya guru Di dalam Memberikan ilmu Jadi harus dimuliakan Dengan sungguh-sungguh Ada Kisah Dari Salah satu Ulama besar Di Sekarang Daerah Uzbekistan Nanti bisa dicari Di peta Di daerah Uzbekistan Ada seorang Ulama besar Yang memiliki murid Ratusan Ketika Ada majelis Nah Suatu ketika Sheikh Atau ulama ini Pada waktu Memberikan pelajaran Di tengah Pelajarannya Tiba-tiba Beliau berdiri Lalu Kemudian duduk lagi Nah Setelah sesi Pengajian selesai Atau pelajaran selesai Salah satu Muridnya bertanya Kepada beliau Wahai seh Tadi Kenapa Kok Engkau berdiri Di tengah pelajaran Lalu Ulama besar ini Berkata Wahai muridku Ketahuilah Tadi Pada waktu Di tengah pelajaran Ada Putranya Guruku Anaknya Guruku Yang sedang bermain-main Di depan pintu Shola Karena Aku melihatnya Aku berdiri Untuk menghormatinya Karena Aku menghormati Guruku Luar biasa ya Contoh Dari Ulama-ulama Dahulu Di dalam Menghormati Gurunya Kisah lagi Dari Seorang raja Yang terkenal Di Bagdad Namanya Raja Jawa Harun Ar-Rosid Raja Harun Ar-Rosid ini Pernah Mengirimkan Putranya Untuk Mondok Di pesantren Nah Suatu ketika Karena Beliau Rindu Beliau Pengen Jenguk Ke Pondok Nah Waktu sampai Di Pondok Beliau melihat Putranya itu Sedang Membantu Gurunya Yang sudah Sepuh Sudah tua Putranya Raja Harun Ar-Rosid ini Diminta oleh Gurunya Untuk menuangkan air Nah Sementara Gurunya Waktu itu Ketika dilihat oleh Harun Ar-Rosid Sedang Menggosok Kaki Sudah mau selesai Menggosok Kaki Nah setelah selesai Harun Ar-Rosid itu Sambil Bercanda Protes sama Gurunya Sama Gurunya Putranya tadi Ya Seh Anda itu Sedang melakukan Kesalahan Nah Terus Sehnya menjawab Duh Kesalahanku apa Ya Raja Kesalahannya Bukan padaku Tapi Kepada Anakku Tolong Dijelaskan apa Kesalahanku Gitu Katanya Seh tadi Terus Raja Harun Ar-Rosid Mengatakan Harusnya Tadi Waktu Menuruh Anakku Menyiramkan Air Wudu Biarkan Tangan Menyiramkan Air Tangan Kirinya Yang Menggosok Kakin Bahkan Seorang Raja Seperti Harun Ar-Rosid Yang tahu Betapa Mulianya Seorang Guru Beliau Sampai Seperti Itu Sama Seperti Kata Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib itu Pernah Mengatakan Aku Itu Adalah Budak Bagi Guruku Walaupun Hanya Mengajarkan Satu Pengertian Kepadaku Itu Dari Sahabat Ali bin Abi Talib Memosisikan Dirinya Sebagai Budak Terhadap Guru Yang Memberikan Pengertian Kepada Beliau Nah Nanda sekalian Penting Sekali Mencari Ridonya Guru Mencari Ikhlasnya Guru Supaya Apa Supaya Ilmu Yang Diperoleh Ananda sekalian Itu Bisa Bermanfaat Dan Barokah Karena Gurunya Memberikannya Dengan Ikhlas Dan Dengan Dengan Senang hati Itu Ya Nanti Dipraktekan Di Sekolah Kita Cari Berusaha Sekuat Mungkin Untuk Memperoleh Ridonya Guru Membuat Hati Guru Menjadi Senang Sehingga Beliau Bisa Mencurahkan Ilmu Yang Terima Terima kasih Mudah Mudah Ada Manfaat Untuk Ananda Jangan Dan Sekarang Ditutup Dengan Alhamdulillah Up Terima Dihar